Ya bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Comic Ya kemarin kita udah baru aja bahas kalau nanti tanggal 26 Januari Itu akan ada acara launchingnya dari Xiaomi Redmi Note 11 series Yang udah kita nantikan bersama ya Ingat tanggal 26 Nah setelah kemarin saya bikin videonya ya Hari ini tanggal 19 Xiaomi kembali memasukkan 2 kode produk di TKDN lagi Saatnya baca contekan dulu ya di Poco X3 GT Oh iya buat kalian yang tanya ini direkam dengan kamera apa bang? Ini direkam dengan kamera Xiaomi 11T kamera depan ya Seperti itu Nah kode produk yang pertama itu ada Xiaomi dalam kurung MI 2201 117TY Nah ketika saya mencari kode produk ini tuh handphone apa sih? Dia mengarah kepada Redmi Note 11S Nah Redmi Note 11S ini kemarin udah keluar Spoilernya di India sana Akan launching ya Tapi sampai detik ini Sebetulnya masih bertanya-tanya Spek yang akan diusung oleh Xiaomi ini apa? Apakah Redmi Note 11 versi China akan diboyong ke Redmi Note 11S ini? Atau sebuah spek baru dengan format handphone 4G? Nah ini masih banyak tanda tanya Jadi ada yang bilang pake Dimensity Ada yang bilang pake Helio Jadi untuk info lebih lanjutnya Akan aku update di channel ini Jika udah ada informasi yang bener-bener udah valid ya Bukan sekedar rumor atau prediksi Nah kalau kita ngomongin rumor ya Redmi Note 11S ini tuh Akan membawa kamera 108MP Dengan ultrawide 8MP Dan 2MP untuk kamera makronya Tapi ini juga masih baru prediksi aja Dan kita lanjut ke kode produk yang kedua Yaitu ada di Xiaomi dalam kurung MI220233L2G Nah ketika saya mencari Ini kode produknya mengarah ke apa sih? Dan kode produk ini akan mengarah ke handphone budget dari Xiaomi Yang kemarin udah kita tunggu ya Di tahun lalu 2021 tapi gak nongol Yaitu Redmi 10A dan Redmi 10C Nah untuk yang kode produk yang barusan tadi Yang 233L2LG itu akan mengarah ke Redmi 10C Nah disini pun juga masih belum tahu ya Ini akan membawa spesifikasi yang seperti apa Nah kalau ingat yang seri yang dulu-dulu itu kan harganya 1 jutaan ya Jadi 1 jutanya tuh 1 juta kecil Gak sampai 1 setengah gitu kan Nah kira-kira ini gak tahu nih Spek spesifikasinya apa Dan akan dijual dengan harga berapa Dan mungkin informasi yang lebih lanjut Akan ada di tanggal 26 Januari Karena tanggal 26 Januari akan ada launching global dari Redmi Note 11 series Siapa tahu nanti ikut nyempil di sana Nah jadi segitu aja informasi tentang handphone TKDN dari Xiaomi yang terbaru Ada 2 yaitu Redmi Note 11S Gak tahu ini masih 4G atau masih udah 5G Karena yang tahun lalu yang Redmi Note 10S itu masih pakai chipset 4G Terus yang kedua adalah handphone budget Redmi 10A atau Redmi 10C Nanti kita tunggu aja informasi selanjutnya Nah jadi udah mulai rame nih TKDN yang ada di Indonesia dari Xiaomi ya Nah jadi memang mungkin bulan Januari ini Bisa aja ada satu launching handphone di akhir Januari Atau mungkin akan dimulai di awal Februari Tapi yang jelas bulan Februari sampai seterusnya Itu bakal banyak handphone dari Xiaomi Dan sampai disini pun juga masih ada TKDN yang seterusnya bakal masuk sebentar lagi Yaitu Redmi Note 11 series Nah sampai disini masih belum ada yang masuk Cuma Redmi Note 11S Nah jadi buat temen-temen yang punya rencana untuk ganti handphone di tahun ini Dengan Redmi Note series Mungkin bisa disiapkan dananya dan planningnya di bulan sekitar Maret atau April Karena kalau lihat TKDNnya kan biasanya paling lama 2 bulan Nah jadi ditunggu aja di bulan-bulan seperti itu Jadi segitu aja informasinya Terima kasih buat temen-temen yang udah nyimak dari awal sampai akhir Dan sampai bertemu di video berikutnya Bye Terima kasih telah menonton!